Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Episode 5, Balapan Tayo dan Titipo. Teman-teman TK mengendarai Tayo dan mereka mulai bertengkar. Siapa yang lebih cepat di antara Tayo dan Titipo? Karena tidak ada pilihan, Tayo dan Titipo memutuskan untuk balapan. Rogi, Lani dan Gani membantu Tayo berlatih untuk balapan. Dan sepertinya ini tidak mudah. Ayo Tayo, berusaha lebih keras lagi. Tayo berlatih dan berlatih terus agar dapat menang adu balap. Lihatlah betapa keras dia berlatih. Di hari balapan, semua teman bus dan kereta berkumpul untuk menonton balapan. Bersedia, siap, mulai! Saat balapan berlangsung, Tayo dan Titipo saling berlomba dan berusaha sebaik mungkin untuk menang. Tapi, aduh ada babi kecil berlari ke jalan. Dan Tayo terjatuh ke jalur kereta. Apakah mereka akan mengalami kecelakaan? Atau jika tidak, siapa yang akan menang? Tonton terus cerita balapan Tayo dan Titipo. Di suatu siang yang indah, Pinat bertemu dengan pemain selo Hans dan anjing penuntunnya. Setelah Pinat menyadari Hans meninggalkan selonya di dalam bus, Pinat berusaha menemukan Hans untuk mengembalikan selo miliknya. Ketika Pinat berkesempatan mengantar Hans latihan bersama anjingnya, Pinat menjadi lebih tahu bahwa Hans demam panggung. Pinat membawanya ke gunung sesuai permintaan Hans. Dia menyemangati Hans bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mencoba mendengarkan suara alam. Saat Hans berlatih di alam terbuka, dia mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bermain alat musik di depan orang banyak. Tapi, apakah dia akan bermain dengan baik di konser yang sebenarnya? Tonton terus klip video seru Tayo lainnya! Lima monyet kecil lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Mama panggil dokter-dokternya bilang Monyet tak boleh lompat di kasur Monyet tak boleh lompat di kasur Empat monyet kecil lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Mama panggil dokter-dokternya bilang Monyet tak boleh lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Mama panggil dokter-dokternya bilang Monyet tak boleh lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Mama panggil dokter-dokternya bilang Monyet tak boleh lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Satu monyet kecil lompat di kasur Satu jatuh kepalanya terbentur Satu jatuh kepalanya terbentur Mama panggil dokter-dokternya bilang Monyet tak boleh lompat di kasur Tak boleh lompat di kasur Amin Terima kasih telah menonton